Nah sekarang bagaimana cara untuk meng-submit manuskrip pada e-Journal of Linguistics Yang pertama, pastikan sahabat sekalian memiliki manuskripnya yang untuk di-submit Kalau tidak memiliki tulisan, bagaimana ya? Tidak mungkin akan terjadi submission proses tersebut Lalu harus sesuai dengan jurnalnya Yang dituju Nah ini e-Journal of Linguistics Bisa lihat-lihat disini About tentang submission, focus and scope Disini e-Journal tentang apa-apa saja Jangan sampai tentang kesehatan disini di-submit ya Tidak masuk akal Dibaca-baca, author feed, editorial team, peer review, dan lain sebagainya Dan yang terpenting adalah Awal, artikel template Diklik dulu Dilihat Di-download Inilah artikel template dari e-Journal of Linguistics Ini penampakannya Di-download disini Maka apa yang akan terjadi Di pojok kiri Bisa open langsung Kalau seperti ini kan di-klik, klik, klik, klik Tidak bisa di-edit Ingat disini Enable editing Contohnya Sahabat sekalian sudah memiliki judul Bisa di-copy paste Contoh judulnya historical Contoh judulnya historical linguistics of Lipang Language Ini bisa Di-block Lalu klik kanan Copy Saat mempaste pada template ini Jangan Sampai Di-block Lalu di-klik kanan Paste ini Akan Seperti ini jadinya Tidak sesuai dengan template Tidak sesuai dengan template Jangan juga menggunakan Control V Pada keyboard Jadi Di-block Tadi kan sudah di-copy Di-block Lalu di-klik kanan Pilih yang ini Keep text only Contohnya seperti ini Di-block Klik kanan Keep text only Ini bisa dihapus ya Di kanan dua baris Historical linguistic of Lipang language Jadi Sahabat-sahabat sekalian Tidak perlu lagi Mengulang Mengatur rata kanan Rata kiri Atau tulisannya seperti Kecil Berukuran 10 Lalu ini Abstractnya juga Seperti itu Jangan lupa untuk save Setelah menyimpannya Saya sudah menyimpan disini Anggayana manuskrip Setelah saya simpan Hal selanjutnya Adalah Submit Ini prosesnya Sebenarnya harus mengikuti Kaedah-kaedah Yaitu detil nanti Lama Video ini Login Klik login Menggunakan Ini sudah login Masukkan username Password Login Lalu Submission Pada submission ini Karena saya sudah Submit Satu manuskrip Sedang Proses Terlihat Seperti ini My author Bagi sahabat sekalian Yang baru ingin Submit Bisa klik New submission New submission Start Disini ada Submission language Bahasa inggris Klik bahasa inggris Jika bahasa inggris Bahasa indonesia Jika bahasa indonesia Section Artikel Cover Full paper Journal Saya dipilih nanti Submission Requirement Bisa dicentang Centang 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 Yang sesuai Yang dipastikan Kalau bisa sesuai Yang dicentang Centang Semuanya Nah dicentang Comment For the auditor Bisa diisi Disini Data-data Yang ada Di jurnal ini Tidak akan Disalah gunakan Untuk pihak ketiga Tanpa seizin Yang bersangkutan Jadi aman Setelah semuanya Terisi Pada bagian Start Submit Artikel Start Save And continue Nah saya Tidak mengajukan Manuskrip Jadi Langsung saja Di otomatis Kita akan tertuju Pada Upload Submission Saya isi saja Ini tidak bisa Harus diisi saja Save and continue Nah Save and continue Upload file Select Artikel Komponen Bisa Di upload Apanya Yang di upload Artikel text Research instrument Jika bisa Research material Research result Transcript Data analysis Data set Artikel text Karena Artikel text Nanti Pada Folder ini Anggayana Manuskrip ini Diklik Lalu Diseret kemari Tara 100% Oke Seperti itu Lalu Langsung saja Di Continue Review Detail Disini Dog Di Continue Confirm File Edit Complete Yaitu Complete Klik Complete Complete Nah Karena Harus diisi Setelah Di Upload Submission Itu Selesai Langsung Enter Metadata Enter Metadata Ini Masukkan Judulnya Yang tadi Judulnya Yang disini Apa Di Blog Di Copy Di Pasteur Ini Yang Bintang Bintang Merah Ini Wajib Di Subtitle Di Abstract Nya Juga Nanti Jika Sahabat Sekalian Sudah Membuat Abstract Di Copy Di Block Dulu Diklik Kanan Di Copy Lalu Di Pasteur Disini Pasteur Submission Manistradata Kalau Ada Sumber Nya Ini Bisa Di Isi Juga Keyword Nya Ini Poin Poin Nya Di Block Perkanan Di Copy Pasteur As Plain Text Reference Jadi Referensinya Ini Di Tempat Tidak Ada Referensi Anggap Saja Ada Referensi Referensinya Sama Juga Nanti Di Block Lalu Klikkan Copy Dipastikan Disini Save And Continue Sebentar Dulu Nah Ini Setelah Ini Setelah And Continue Klik Live Ini Pasti Seperti Ini Reload Continue Hardback Kita Lihat Tersimpan Ternyata Sudah Tersimpan Walaupun Timbol Loading Atau Widescreen Seperti Tadi Tersimpan Tinggal Konfirmasi Finish Submission Selesai Next Step Ini Sudah Selesai Finish Submission Your submission Has been Upload And Is Ready To Be Send You Might Go Back To Review And Adjust Any Of The Information You Have Enter Before Continue When You Are Ready Click Finish Submission Tinggal Click Finish Submission Lalu Next Step Ini Kalau Tidak Salah Menunggu Karena Saya Tidak Ingin Submit Tidak Saya Klik Submission Setelah Itu Akan Muncul Disini Click Submission Nah Disini Kalau Ini Kan Anggayana Description Art Phonology Characteristic And Determination Of The Origin Of The Origin Language Of Wysika Description Of Phonology Characteristic And Determination Of The Origin Language Of Wysika Submission Sudah Submit Karena Ini Tutorial Yang Di Bawanya Anggayana Historical Linguistic Of Lipan Language Incomplete Karena Saya Tidak Submit Biar Tidak Masuk Pada Dewan Editor Saya Delete Saja Oke Remove Submission Berhasil Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Kalau Sudah Statusnya Seperti Ini Submission Bisa Diklik Di Status Submission Ini Karena Saya Unggah Pada OJSA Journal Of Linguistics Ada File Word Dan PDF Bisa Juga Comment For The Editor Disini Percakapan Discussion Review Copy Editing Production Seperti Itu Prosesnya Think Sudah Submit Submit Seperti Ini Bisa Menghubungi Jurnal Atau Menunggu Jika Terlalu Lama Bisa Menghubungi Pengelola Jurnal Sehingga Pengelola Jurnal Bisa Login Dan Prosesnya Lebih Lanjut Lagi Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Sahabat Sekalian Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Jika Video Ini Bermanfaat Mohon Untuk Like Jangan Sampai Terlewat Dengan Video Selanjutnya Seperti Bagaimana Sinton Data Sinta Ke Sister Bagaimana Cara Untuk Menginput Data Pada Sister Karya Publikasi Dan Sertifikat Pelatihan Dan Sebagainya Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Hidupkan Loncengnya Notifikasi Dan Share Bagi Sahabat Sahabat Sekalian Yang Memberikan Terima Kasih Banyak Sampai Ketemu Pada Video Selanjutnya Salam Terima Kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax